Minggu pagi di GKI Diponegoro, Surabaya, tim Densus 88 anti-teror terus lakukan sterilisasi dengan memperluas parimeter hingga radius 400 meter. Ya, sementara itu tim LAV4POL Dajatim yang tengah melakukan olah TKP masih berupaya mengidentifikasi tiga korban tewas di GKI Diponegoro. Seluruh korban tewas merupakan wanita dan dua anak-anak. Hingga minggu sore ketiga jasad korban ledakan bom bunuh diri di halaman parkir Gereja Kristen Indonesia atau GKI Surabaya masih belum dievakuasi oleh petugas. Ya, dalam video amatir terlihat tiga korban tewas diperkirakan adalah dua anak dan seorang wanita dewasa. Ya, sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan wali kota Surabaya terdiri semangat hari ini juga datang meninjau lokasi langsung kejadian di GKI Diponegoro. Ya, tetapi dalam tinjauannya Kapolri Enggan memberikan statement terkait rangkaian aksi teror di Surabaya. Ya, memang tadi Kapolri sempat ke GKI Diponegoro ya Nick dan rencananya Presiden juga akan ke TKP untuk pantau langsung. Betul, sudah ada Maesha Nugraha yang sejak pagi tadi di lokasi. Maesha bagaimana situasi di sana? Ya, Faniko dan juga Anjana, tepat pukul tiga lebih lima puluh atau pukul empat kurang sepuluh menit sore ini. Rombongan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo bersama juga dengan Mengkopol Hukam, Kapolri dan juga Panglima, serta jajaran rombongan terkait datang langsung ke lokasi, salah satu lokasi kejadian pembunuh diri di Jalan Diponegoro, tepatnya di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, Surabaya. Dan bisa kami infokan, rencananya hari ini Presiden Jokowi Dodo selain datang ke lokasi kejadian yang ada di Gereja Kristen Indonesia, mereka rombongan juga akan meninjau ke dua lokasi lainnya, yaitu yang ada di Jalan Arjuno, tepatnya di Gereja Pantai Kosta, Surabaya, dan juga di Gereja Santa Maria Tak Bercera yang ada di Ngagel. Di sini Presiden Jokowi Dodo melihat langsung lokasi kejadian, olah TKP yang dilaksanakan oleh tim Inavis dan juga tim Densus 88, serta sejumlah korban yang diduga merupakan terduga teroris yang memang masih berada di lokasi dan belum dievakuasi karena masih dalam proses penyidikan dan juga olah TKP oleh petugas yang berwajib. Dan hari ini rencananya, selesai meninjau lokasi Presiden RI Jokowi Dodo akan melanjutkan tinjauannya ke sejumlah rumah sakit yang ada di Surabaya seperti Rumah Sakit Bayangkaran dan juga Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk melihat kondisi para korban yang menjadi korban ledakan bom bunuh diri yang ada di Surabaya. Sementara itu, ya bisa kami infokan dari lokasi kejadian dari Karopen Mas Mabespori M. Iqbal mengatakan jika memang hingga saat ini masih belum bisa dipastikan siapa dalam dibalik aksi brutal bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya. Ianya juga menghimbau agar masyarakat tidak terpancing dengan informasi-informasi yang belum diketahui kevaliditasannya dan juga belum diketahui kepastiannya hanya Karopen Mas Mabespori M. Iqbal mengatakan agar masyarakat di Indonesia di Surabaya pada khususnya untuk tetap waspada dan tidak panik dan petugas kepolisian menjamin keamanan yang ada di Surabaya. Demikian yang bisa kami infokan dari lokasi kejadian Gereja Kristen Indonesia Jalan Dipanogoro Surabaya. Kembali ke studio, Anjana dan juga Faniko.